hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berjumpa dengan channelnya lehari jadi video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang cara pembuatan mal untuk ini bisa dipakai untuk mal kanopi mal bintai pokoknya lisplang mini ya mas ya ini untuk ukurannya ini 12 cm ini biasanya saya pakai untuk kanopi dan bingkai kusen untuk ketebalannya ya nanti sekitar mungkin kalau enggak 7 atau 8 cm nah untuk cara pembuatannya bagaimana dan hasilnya seperti apa silahkan simak videonya sampai selesai jangan lupa untuk yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya agar anda tidak ketinggalan video video terbaru dari channel ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen jika video ini bermanfaat untuk cara pembuatannya jadi ini ada sisa PVC ini sisa pembuatan malisplang mini saya sebelumnya ya kita memanfaatin lagi kita ukur 12 cm jadi ini nanti mau saya buang untuk memotongan berada di sini setengah aja kita ukur kemudian tiga setengah centi ini satu setengah dan disini ada tiga cm dan untuk ketebalan bagian atas ini 10 cm tapi ini untuk bagian bawah ini enggak nyampe 10 cm ya kita colong ini karena untuk mau saya pakai untuk bagian bawah relief pusennya dan untuk bagian bawah ini ya kayak gini seperti ini kira-kira udah hasil jadinya kalau sudah jadi begini langsung aja kita potong jadi ini dia untuk hasil akhir ini nanti masih ada untuk realnya disini masih lima jadi listnya dua ini kalau udah jadi seperti ini langsung kita ambas jadi ini dia udah selesai ya permukaannya udah halus dan bisa dipakai ini biasanya saya gunakan untuk kanopi atau bingkai kusen untuk ketebalannya ini sebenarnya untuk ketebalan itu diukur dari sini mas ya Nah di sini ini sekitar 7 cm tapi di sini saya lebihin karena untuk bagian sini ini nanti nandok di bagian kusennya ya balanya sekitar 7 cm ini kalau mau dipotong urus ya ini tinggal diukur terus dipotong gitu Oke jadi sekian dulu video saya semoga video ini bermanfaat Terima kasih semoga sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh